Sosok Bribda IMS dan Bribka IG tersangka penembak Bribda Ignatius Dwi Frisco Kasus Bribda Ignatius Dwi Frisco yang tertembak, dua rekannya di Bogor masih menjadi perbincangan. Penurut keterangan pembahas poleri, Bribda Ignatius tertembak dua rekan sama polisi itu karena kelalaian. Kini dua rekan Bribda Ignatius yang jadi pelaku penembakan itu telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan kedua pelaku penembakan Bribda Ignatius atau yang akrab di sapa Bribda Riko juga jadi sorotan. Mereka adalah Bribda IMS dan Bribka IG. Keduanya merupakan akota polisi yang bertugas di Densus 88 anti-teror di Jakarta. Beredar kabar, kedua tersangka sosok Bribda IMS dan Bribka IG senior dari korban Bribda Ignatius. Saat peristiwa penembakan terjadi, Bribda IMS dan Bribka IG dan korban Bribda Igratius ada di lokasi yang sama di Rusun Polri Cekas, Bogor. Tepatnya peristiwa itu terjadi pada pukul 1 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 23 Juli 2023. Namun, Karopenmas Divisi Humas Polri Berikjan Ahmad Rabadan menegaskan kasus tersebut merupakan kelalaian. Meski kelalaian, hal tersebut termasuk unsur tindak pidana sehingga Bribda IMS dan Bribka IG ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku juga terancam mendapat hukuman pidana maupun kode etik. Lebih lanjut, Berikjan Ahmad Rabadan juga menegaskan tidak memberikan toleransi kepada oknum yang berlanggar ketentuan atau perundungan. Kasus tersebut tengah diselidiki tim gabungan Propang Polri dan Reserse untuk mengetahui secara pasti tindak pidana hingga etik yang dilakukan kedua tersangka. Terima kasih telah menonton!